Intro Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama membuka musyawara perencanaan pembangunan musrembang tahun 2016 Kota Anasih Jakarta Timur yang bertema membangun manusia unggul Jakarta di ruang serbaguna blok C kantor wali kota Jakarta Timur Gubernur mengatakan target pelaksanaan musrembang kota Jakarta Kota Timur tahun 2016 tersebut bertujuan untuk membangun manusia dalam mencapai kebahagiaan Menurutnya secara prinsip seluruh SKPD dan UKPD DKI Jakarta sudah mengerti tentang pola pembangunan Jakarta yakni sasaran dalam musrembang kota ini adalah pembangunan manusia seutuhnya Semua kegiatan yang dilakukan saat ini bagian dari peningkatan pembangunan manusia Gubernur juga mengatakan program pembangunan embung dan erpetra di wilayah Jakarta Timur menurutnya salah satu bentuk upaya dilakukan agar warga ibu kota semakin hidup bersih dan sehat saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki nilai sosial yang tinggi Sementara itu wali kota Jakarta Timur Bambang Musyawarnana dalam laporannya memaparkan pada tahun 2017 pemerintah kota Jakarta Timur memiliki 7.247 usulan dari 3 kelompok bidang dengan total anggaran yang mencapai sebesar 3,5 triliun Wali kota mengatakan musrembang kota tersebut merupakan lanjutan dari hasil pengumpulan aspirasi masyarakat Yang diawali mulai dari rembuk RW, musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan sampai tingkat kota Prinsip teman-teman di kota atau di SKPD sudah mulai mengerti Jadi target pembangunan itu adalah manusia Jadi itu yang utama Jadi semua ini bagian dari mendukung manusia tadi Nah ukur manusia gimana? Ada indeks pembangunan manusia Dari otak penuh, bagaimana sisi pendidikan, budaya, dari sisi agamanya Kita ukur, mereka sekolah berapa lama, indeks kebahagiannya berapa Dau perut penuh berarti sehat Kita mesti dukung makanan yang baik, kesehatan yang baik Dan tentu juga dompet penuh Dari sisi mana? Transportasi, dari sisi perumahan, dari sisi penghasilan Yang mereka sudah mengerti Kita bisa bikin banyak embung, bisa buat biara ikan, macam-macam Nah ini sayur, terus harus manfaatkan betul karena banjir timur Jadi sudah disinggung Jadi kalau biaya itu tidak ada, pakai biaya kita Kan kita ada kewajiban pengembang KLB Bilang nama Pak Gamal Langsung kita bisa kerjakan tahun-tahun depan Jadi ini harta warisan yang terbesar itu sebetulnya kan kadar banjir timur Dan ini kan kita juga tempelin LRT di sini lama-lama Pak Dengan di Pulau Gebang Nah jadi saya kira teman-teman sudah mulai mengerti nih Penghematan biaya juga makin banyak Ya target kita ini orang Terus kita hampir semua suah kelola Kita alat berat sendiri Jadi mau bikin embung aja Dulu kalau bikin embung bisa bayar kontraktor berapa duit Ini mah kirim eskavator, kirim truk, gali aja Jadi satu Itu mau bikin tutup langsung Nah ini pola ini yang kita lakukan sekarang Ya, saya kira itu Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur Tim Edonen melaporkan